Ibu muda bernama Carmilla Simatupang dan anaknya yang baru berusia 4 tahun tewas di tangan tetangganya. Manita asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu dipunuh R.A. alias Mehmet yang baru berusia 20 tahun. Keduanya ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Lorong Musola, Gang Pasir, Rusun 2, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membunuh kedua korban karena ingin menguasai HP dan motor. Pembunuhan dilakukan pada Selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 3 dini hari. Namun karena aksinya ketahuan, pelaku akhirnya membunuh korban dengan cara membekapnya. Kaos pembunuhan ini terungkap setelah warga curiga rumah korban dalam kondisi gelap kulita. Saat hendak dijak, rupanya rumah korban terkunci sehingga warga mengintip di bagian jendela. Warga lantas melihat korban tergeletak di atas kasur. Karena khawatir, warga langsung mendobrak pintu dan menemukan kedua korban tewas. Terima kasih telah menonton!